Pernah melewati masa berduka di mana harus merelakan suami tercinta pergi secara tiba-tiba, Bunga Citra Lestari bisa kembali tersenyum sejak kehadiran Tiko Arya Wardana, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Tak mudah bagi Bunga Citra Lestari untuk bisa beradaptasi dengan situasi baru tanpa kehadiran Ashraf Sinclair di sisinya. Melihat ke belakang, merasakan kembali saat aku bertanya apakah bahagia itu akan ada lagi, kata Bunga dikutip dari Instagramnya at itsmebcl. Ya, hari demi hari berlalu, sedikit demi sedikit aku beradaptasi dengan sakit, imbuhnya. Di saat mulai berdamai dengan kondisi barunya tanpa Ashraf, Bunga bertemu dengan sosok Tiko Arya Wardana. Menjalani hidup dengan kesadaran kalau sakit ini tidak akan pergi, akan tetap ada di situ dan terus di situ, ujar Bunga. Dan pada sebuah waktu, hadir seorang pria, this man who also cherish his pain on his own journey, lanjutnya. Tiko adalah orang yang membuat Bunga kembali tersenyum dan merasa berhak juga untuk mendapatkan kebahagiaan. Waktu demi waktu dilalui, sakit mulai dibagi dan aku tak merasa sendiri lagi, tutur Bunga. Canda tawa kembali hadir, aku mulai bisa merasa that I deserve love and happiness, sambungnya. Menikah dan memulai kehidupan baru bersama Tiko bukan berarti dia melupakan Ashraf. The pain will forever be, tutur Bunga. But this man, he brings back my smile, he takes me to this place, that I never took either to dream about, to go to a place called home, ucap Bunga kemudian. Tiko menikahi BCL dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram. Pernikahan BCL digelar di Resor Mewah Aman Kila yang terletak di Kabupaten Karang Asem, Bali. Ini menjadi pernikahan kedua bagi BCL maupun Tiko. Terima kasih telah menonton!